selamat menikmati kembali lagi ya di channel mamah iren apa kabar nih teman-teman semua semoga kabarnya sehat selalu ya dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dilancarkan rejekinya dimudahkan juga segala urusannya dan bagi teman-teman yang lagi sakit semoga segera diberi kesehatan kembali ya agar bisa beraktifitas seperti semula amin amin ya rubah alamin seperti biasa ya teman-teman aku mau share kegiatan aku nah ini tuh aku lagi bersih-bersih kulkas ya karena ini udah lama banget belum aku bersihin dan ini tuh udah banyak banget gitu ya si bunga esnya tadi di awal video itu udah sampai satu baskom gitu ya si bunga esnya gak tau kenapa ya ini kulkas cepet banget gitu ya berbunga esnya mungkin emang kulkasnya udah lama gitu ya dan ini kulkasnya udah aku bersihin ya teman-teman nah ini aku mau lanjut untuk beresin belanja mingguan ini aku gak langsung ke pasar ya ini aku nitip ke adek aku karena adek aku tuh ikut sama kakak iparnya gitu ya jualan di jualan sayuran di lembang gitu jadi aku titip aja gitu ya apalagi harganya tuh lebih murah-murah gitu ya kalau belanja di lembang nah ini aku belanjanya tuh sayuran aja ya sama daging ayam untuk tahu tempe nanti aku pergi ke pasar aja nah ini aku beli daging ayam 1 kilo ya harganya Rp32.000 lanjut ini aku juga beli ceker ayam setengah kilo harganya Rp12.000 cekernya tuh lumayan besar-besar nah lanjut aja ya disini aku mau beresin sayurannya seperti biasa ya untuk penyimpanan sayuran aku selalu alasi dengan tisu ya biar lebih awet nah ini aku beli labu siam ya ini aku cuma beli Rp5.000 aja tapi dapet jatuh 1 kresek gitu ya lanjut aku juga ini beli wortel ya sama ini belinya juga Rp5.000 dan ini dapetnya tuh banyak ya si wortelnya ini gak tahu ya untuk gramanya gak tahu setengah kilo atau sekilo ya aku cuma beli Rp5.000 aja dan ini si wortelnya tuh besar-besar gitu dan ini aku juga beli timun ya ini sama ya pokoknya aku nitip ke adek aku belanjanya tuh serba Rp5.000 gitu ya untuk sayurannya ini sayangnya ini ya si timunnya tuh agak tua-tua gitu jadi aku kurang terlalu suka gitu ya nah ini lanjut juga ya ini aku beli sayur buncis ini segar-segar gitu ya si sayurnya seperti biasa ya untuk penyimpanan sayur buncis aku selalu buangin gitu ya untuk ujung-ujung batangnya biar nanti kalau masak tuh tinggal potong-potong dan tinggal cuci aja nah dilanjut lagi ini aku beli tomat ini sama ya beli Rp5.000 dapatnya tuh banyak banget dan ini tomatnya tuh masih segar-segar terus ini besar-besar juga ini enak banget gitu ya kalau di jules dan untuk sawi ini aku beli cuma Rp2.000 aja ya dapat yang agak kecil nah lanjut lagi ini aku beli sayur kangkung ya dua ikat ini perikatnya tuh Rp2.000 gitu jadi aku nitipnya dua ikat aja karena suka banget gitu ya kalau sama tumis kangkung nah ini aku jadiin dua wadah aja ya karena untuk dua kali masak gitu dan ini seperti biasa kalau untuk kangkung aku langsung potong-potongin gitu ya dan ini untuk batangnya jangan lupa dibelah ya karena takut di dalamnya tuh ada hewan-hewan gitu ya takut ada ulat atau lintah gitu ya kalau dipotong-potong seperti ini kan jadi kelihatan gitu ya kalau ada hewan-hewannya bisa langsung dibuang dan ini ya untuk kangkungnya tuh nggak terlalu segar ya karena ini agak siangan gitu ya datang ke rumahnya dan ini masih ada sisaan cabai rawit ini aku mau pisahin aja nggak aku satuin sama yang baru nanti ini mau aku pakai duluan aja gitu ya buat bikin sambal gitu dan ini untuk tempatnya aku lap-lap aja ya teman-teman nggak aku cuci dulu ini aku lap-lap gitu biar kering kembali dan ini aku ganti tisunya ya sama tisu yang kering nah disini juga aku beli cabai rawitnya tuh 10 ribu aja ya kalau untuk cabai rawit dan ini dapatnya tuh lumayan banyak ya dan segar-segar si cabai rawitnya dan nggak ketinggalan ini aku juga beli cabai keriting ini sama ya aku belinya tuh 10 ribu aja dan dapatnya tuh lumayan banyak untuk cabai keriting mungkin lagi murah ya teman-teman dan ini tuh aku masih ada stok gitu ya untuk cabai keriting ini sebenarnya tapi aku beli lagi gitu ya tapi nggak apa-apa lah ya ini cabai keriting tuh lumayan agak awet gitu ya disimpan di kulkas asal dijaga aja gitu ya kelembabannya nah dilanjut ini aku juga beli daun bawang ya sama seledri ini aku beli campur 5 ribu dapat 2 macam ya ini dapatnya juga banyak banget untuk seledri-nya sebagian mau aku tanam aja gitu ya di pot depan rumah biar nanti kalau mau masak tinggal petik aja gitu ya sebagian aku simpan di kulkas karena banyak banget gitu ya dan ini daun bawangnya juga bisa untuk stok 1 bulanan gitu ya karena emang banyak dan untuk batang yang putihnya aku tanam gitu ya di depan rumah biar nanti tumbuh lagi gitu ya si daun bawangnya dan untuk daun bawangnya ini udah aku cuci dulu ya terus aku udah keringin dan dilanjut ini aku mau potong-potong gitu ya buat nanti aku mau simpan di pleaser gitu ya biar lebih awet penyimpanannya ini sebagian aku potong kecil-kecil sebagian aku potongnya agak besaran gitu ya kalau yang kecil-kecil untuk bikin gorengan terus kalau yang besar-besar untuk bikin sayur sop gitu dan ini untuk daun bawangnya jadi tiga wadah ya teman-teman ini dapatnya tuh banyak banget pokoknya aku ini happy banget gitu ya karena udah nitip belanja ke adek aku di lembang karena disana tuh lebih murah-murah gitu ya belanjanya harga-harganya tuh lebih murah gitu ya daripada pasar yang terdekat dan ini aku udah selesai ya untuk potongin daun bawangnya nah lanjut disini aku mau pilih-pilihin si seledrinnya ya mana yang aku mau masukin ke kulkas mana yang mau aku tanam gitu ya karena kalau disimpen di kulkas semuanya sayang banget gitu ya nanti kadang suka menguning gitu nah ini aku ngambil sebagian aja gitu ya yang udah agak tua-tuanya aku simpen di kulkas yang sisanya aku mau tanam gitu dan ini aku juga beli bawang merah sama bawang putih ya aku beli seperempat seperempat aja untuk bawang merah harga seperempatnya tuh 7 ribu kalau bawang putih harganya tuh 11 ribu atau 12 ribu gitu ya dan ini ya hasil belanjaan aku yang aku nitip ke adek aku di lembang ini dapat sayurannya tuh banyak banget ya dan ada protein juga ini totalnya cuma 120 ribuan aja ya teman-teman murah banget gitu ya itu cuma minus tahu tempe kadang aku beli apa pindang tongkol gitu ya nanti aku beli di pasar aja dan disini aku mau lanjut rapihin belanjaan aku ke kulkas ya ini di kulkas tuh masih ada sayur kol gitu ya sayur kol tuh awet banget gitu ya stoknya nah ini alhamdulillah ya teman-teman stok di kulkas kulkas aku udah terisi kembali ya sudah penuh kembali dan ini dengan budget hanya 120 ribuan aja ya kulkas aku sudah penuh kembali dan terima kasih ya teman-teman sudah nonton video aku sampai selesai semoga teman-teman suka ya sama video aku dan semoga apa yang aku share hari ini tuh bermanfaat ya dan bisa menginspirasi teman-teman semua dan mohon maaf ya teman-teman kalau ada kata-kata aku yang kurang enak dan kurang berkenan di hati teman-teman semua ya dan untuk buah-buahan ini masih ada pepaya terus semangka dan aku masih ada jagung juga gitu ya ini sebagian aku mau simpenin di apa di pintu kulkas ya karena emang gak muat segitu dulu ya teman-teman video aku untuk kali ini sampai ketemu ya di video selanjutnya bye-bye jangan lupa ya untuk like, komen, share dan subscribe ya assalamualaikum selamat menikmati